Kampung kami mau dihambus, kami sebagai masyarakat mau dihambus dari Rempang Galang. Jadi untuk apa kami diakui? Oleh negara. Warga Rempang mengancam tidak akan memberikan suara bagi para politisi yang akan maju pada Pilkada 2024 mendatang. Pernyataan ini diserukan saat aksi unjuk rasa ribuan warga Rempang depan kantor BP Batam, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Jelang Pilkada nanti mereka pasti akan datang ke kita untuk meminta suara kita. Kita tegaskan hal itu tidak akan terjadi, ujar koordinator aksi, Dian Ardiandi yang diaminkan oleh seluruh masa aksi saat itu. Beberapa perwakilan masyarakat Melayu yang berada di lokasi, bahkan menyerukan seakan dihianati oleh kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai wali kota Batam, Muhammad Rudi. Seruan ini berhubungan dengan pihak masyarakat pesisir yang sebelumnya sudah berjuang dalam mengumpulkan dukungan bagi Muhammad Rudi pada Pilkada 2019 lalu. Kami di pesisir berjuang untuk memenangkan Rudi. Namun kini kami dihianati oleh dia. Kedepan kami tidak akan ulangi hal ini, ujarnya. Seruan aksi peniadaan suara dan dukungan, juga berlaku bagi politisi yang saat ini diketahui akan maju dalam pemilihan wali kota dan gubernur. Dalam pemilihan wali kota dan gubernur mendatang. Jangan datangi kami dan meminta suara dari kami, ujarnya. Selain itu, dalam aksi ini perwakilan masyarakat Melayu yang berada di Pulau Penyengat, serta Tanjung Pinang juga terlihat berada di lokasi. Mereka juta tampak menyerukan penolakan terhadap wacana relokasi pemukiman masyarakat Melayu di Kecamatan Rempang. Kami datang kemari untuk saudara-saudara kami di Rempang. Apapun yang terjadi, jangan sampai budaya kami hilang di tanah Melayu ini, katanya. Sudahlah kita miskin, ditambah miskin lagi. Bayangkan, Ibu, seadanya kami dipindahkan, mau kerja apa? Kita ini orang laut, kelayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan, kalau seadanya kami dipindahkan, apakah kami bisa melalui di situ? Pasti, Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa keraka ribu orang yang mendiam di situ? 17 ribu, Ibu. 17 ribu orang, ya? Saya di kampung situ, Tanjung Banun, Kecamatan Galang, semuanya menolak. Semuanya menolak. Semuanya menolak. Satu lagi, yang kami khawatirkan, yang kami bertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar balai, kiam dengan ismi? Ada apa? Mana, lam? Mana, lam? Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini, masa anaknya, yang kami sekarang ini, berusaha kan? Bukanya kami, bourne sana, mana! Terima kasih telah menonton!